Sobat Midi, membaca dan menulis adalah ilmu yang sangat mendasar yang harus dipahami dan dipelajari oleh kita semua. Karena dengan kemampuan membaca dan menulis, kita tidak hanya bisa menimba ilmu dan informasi dari berbagai buku, majalah, atau koran yang kita baca. Tetapi kita juga bisa menyampaikan informasi maupun pengetahuan yang kita peroleh dengan menyampaikannya melalui sebuah tulisan. Kegiatan pelatihan reporter celik media anak media Indonesia ini adalah generasi atau angkatan ke-12, jadi ini sudah dilaksanakan secara kontinu berkesinambungan. Kenapa kami mengkader khusus soal anak-anak untuk menjadi penulis? Karena kami adalah media cetak yang mau gak mau harus bergantung kepada mereka pada generasi muda, baik sebagai seorang penulis maupun pembaca. Jadi kami harus melakukan upaya pembinaan, pengenalan, sosialisasi. Pada prinsipnya, halaman kami ditujukan buat anak-anak dan menulisnya pun anak-anak. Dan itu sudah kami buktikan dari tahun ke tahun. Bahkan bukan cuma dalam bentuk tulisan yang dimuat di koran media Indonesia, tapi mereka juga sudah membuat buku yang teramat istimewa hasilnya mewawancarai Presiden Jokowi Dodo dan Kabinet Kerja. Yang berguna itu bukan cuma keterampilannya atau pemahamannya, tapi experience-nya, exposure terhadap mereka, bagaimana mereka bisa berhadapan dengan para pemegang keputusan. Dari situ mereka bisa terinspirasi. Anak-anak kami yang mengikuti pelatihan reporter jilik yang diadakan oleh media Indonesia bekerja sama dengan Sakatonik, mereka melakukan dengan antusias, gembira, enjoy, mulai dari awal sampai terakhir. Dan mudah-mudahan harapan kami bisa menambah keberanian mereka dalam menuangkan ide-ide cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Saya Nukhanya Santosa. Saya sekolah di SD Bahagiawati. Perasaan saya saat mengikuti pelatihan ini sangat sekali senang. Saya dapat pengetahuan yang banyak sekali. Cara berpola makan, cara melakukan aktivitas hidup yang baik dari seorang doktor. Ternyata teknik menulis itu, kita harus memakai 5W, 5W, 1H. Kalau aku nggak ada, nggak pakai 5W, 1H. Hilang satu, Kak. Makanya sekarang aku dapat ilmu. Kalau ternyata kita harus pakai 5W, 1H. Biasanya aku nulis cerita, lupa. Banyak nggak ada. Jadi kita harus pakai 5W, 1H. Jangan lupa, judulnya itu harus yang menarik. Biar suka orang yang baca. Terima kasih.